Hai assalamualaikum salam siap bro saya baru membuat yultf kembali ini sudah yang ke enam kali mungkin video saya mengenai yultf yang kalian perhatikan adalah yultf ini bahasa Indonesia nya mencuri energi jadi bila kalian menggunakan tegangan 3,7 sebaiknya jangan menggunakan ini langsung saja menggunakan led paham ya bro jadi yultf ini sebetulnya cocoknya untuk tegangan satu setengah volt dan bisa menyalakan balb kenik kebetulan balbnya bukan bermerek terkenal tapi menurut saya ini bermerek juga kalian baca sonic 9w jadi yultf ini tujuan utamanya yaitu menggantikan nyala lilin pada saat mati lampu jadi tujuan utamanya yultf itu kita coba Hai dan sengaja saya buat sederhana dan paling banyak komponennya di pasaran nanti akan saya tunjukkan saya coba dahulu Hai kalian lihat nyala Hai agar kalian dapat membuatnya khususnya bagi para pemula simak terus video ini hai 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 Oke saya lepas dahulu hai 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 ke terlihat jelas ini saya menggunakan BC547 terbaca bro Hai ke terbaca 547 yang saya gunakan jadi transistor apa saja bisa yang sekelasnya misalkan 9012 atau yang lainnya Oke saya tunjukkan kalian perhatikan tidak saya gambar komponen yang digunakan trafo bekas charger titik-titiknya pasti ada enam satu dua tiga empat lima enam setelah kalian ke pemasangannya Hai yang pasti dahulu kalian pasang bila kalian ingin mencoba Hai pin yang disini yang paling ujung kanan ini kalian pasang kolektor kemudian emitter dan lampu Hai kemudian emitter dan lampu jadi yang pasti saya ulang lagi yang dua ini untuk ke lampu kemudian emitter dan positif Hai dan resistor 100 Ohm saya menggunakan 100 Ohm Hai Oke kalian soldier itu dahulu 100 Ohm dengan VCC kolektor emitter emitter dan lampu Hai kemudian basisnya ini bila kalian tidak menyala jadi bila basis dipasang di sini tidak menyala kalian tukar dengan resistor posisinya Hai jadi bila kalian membuat rangkaian ini tidak menyala antara resistor 100 Ohm pin ini kalian pindahkan dengan pin basis jadi basis dari sini ke sini resistor dari sini ke sini jadi trafo bekas charger memang ada dua macam mungkin arah lilitannya yang berbeda Hai paham ya Bro Hai terlihat jelas Hai jadinya dirubah hanya posisi ini saja antara basis dan resistor bila tidak menyala hai 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 Oke saya rasa Hai sekali lagi resistor yang saya gunakan ini 100 Ohm jadi bila sudah berhasil bila kalian ingin menggunakan tegangan 3 volt atau lebih terang baru kalian ganti transistor yang lebih besar misalkan D828 Hai yang pasti untuk mencoba kalian gunakan saja transistor BC547 atau 548 Oke kita coba saja dahulu Hai Oke kita coba ini tegangan input ini tegangan output-output julf saya menggunakan regulator Hai saya naikkan tegangan inputnya saya naikkan sampai satu setengah volt kalian lihat tegangannya hanya 28 volt AC memang kecil tapi tidak apa-apa ini sudah melebihi nyala terang lilin kalian ingat-ingat saja Bro saya akan mengukur arusnya Oke kemudian saya ukur arusnya Hai ke kalian perhatikan besar arusnya terbaca Bro saya masukkan sekitar 120 miliampere ini juga cukup besar dan ingat ini tidak boleh ada yang panas seperti ini ini saya pegang bila ada yang panas rb-nya kalian perbesar nilainya paham ya Bro atau bila kalian ingin mencoba-coba kalian ganti transistornya Hai Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati